Banyak sekali ini jejak-jejak batu bata, fragment batu bata dan tembikar. Dan ini ada batu yang sangat unik, Pak. Ada kayak tinggalan logamnya, Pak. Di sini ada sesuatu yang menarik, Pak. Jadi di kumpulan batu-batu alam ini, ada sesuatu yang sangat misterius gitu ya. Jadi tentu ini bukanlah batu alam, ini adalah sesuatu jejak peradaban leluhur kita. Apa maksudnya gitu, yang dimaksud oleh leluhur kita. Seperti kepala manusia atau arcah megalitik ya. Kemungkinan ini juga pada masa prasejarah, hanya sangat luar desa sekali. Ternyata bukan dari sini, dari batu ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oh, ternyata kita mengunjungi sebuah desa yang terindah, masuk hutan ya. Jadi masuk hutan kita ternyata temukan jejak bekas perkampungan kuno, Majapahit. Pak, di mana sebenarnya ini tanah milik warga atau perhutani, Pak? Ini milik warga. Milik warga ya? Tepatnya itu di Lerang Gunung Ah, Bapak Inpa. Ini Gunung Anjas Moro. Gunung Anjas Moro, teman-teman. Identik dengan salah satu tradisi lisan di Majapahit. Yaitu cerita Putri Anjas Moro. Di sini ada sesuatu yang menarik, Pak. Jadi di kumpulan batu-batu alam ini, ada sesuatu yang sangat misterius gitu ya. Jadi tentu ini bukanlah batu alam, ini adalah sesuatu jejak peradaban leluhur kita. Karena ini tentunya dibuat pada masa yang lampau, entah masa prasejarah, entah masa peradaban kuno Hindu-Buddha, masa kerajaan Majapahit. Selain kemudian batu lumpang kecil ya, yang berfungsi magis dan sakral tentunya, persajian ini ada fragment batu-bata kuno. Lah, batu-bata kunonya sudah kita temukan. Tentunya di area ini banyak sekali harta karun, Pak Darman ya. Coba kita telisik, Pak. Ini sangat menarik di area ini. Memang bekas perkampungan kuno Majapahit, Pak ya. Iya. Wih, pohon durinya sangat besar sekali, Pak. Ini juga rontok-rontok. Tapi rontok ini ya pohon durianya. Nah, ini Pak Darman menemukan apa ini, Pak? Batu. Batu, Pak. Batu batak kuno ya. Nah, batu batak kuno lagi. Banyak sekali fragment batu-batak kuno di area ini, termasuk batu-batu yang sangat, apa namanya, sangat misterius ya. Misalnya, ada beberapa batu yang sengaja dilubangi, lumpang batu. Dan ini tepat di bawah pohon durian raksasa. Pohon durian raksasa ini lagi berbuah, namun hujan menjadikan sebagian yang masih muda ini rontok. Jadi banyak sekali durian ini rontok. Memang buahnya terlalu lebat? Oh, karena buahnya terlalu lebat. Oh iya, teman-teman. Di atas terlalu lebat sekali, teman-teman. Satu pohon ini kira-kira berbuah berapa biji? Kalau lagi baik, Pak Rus? Pak Darwan? Kalau ini baik, ya bisa seribu. Seribu butir? Iya, seribu butir. Satu pohon. Luar biasa ya. Jadi kekayaan alam kita itu hal seperti ini tentunya menjadi perhatian ya. Tanah yang luas dan lapang ini, kalau semuanya yang adalah pohon durian gitu ya. Wah, ternyata panen bisa berkontainer-kontainer. Kontainer pondurian. Dan ini harus ada stimulus atau perhatian dari pemerintah. Nah, ini di bukit yang sangat indah, Pak ya. Iya, ini. Kita masuk. Ini lagi ditanami apa ini oleh warga ini, Pak? Singkong dan jagung ini. Oh, singkong dan jagung. Dan teknik penanamannya itu dicelowoi, Pak. Iya, iya. Dicelowoi. Buat lubang-lubang kecil untuk ditanami singkong dan jagung. Nah, pemandangan dari sini kok bagus sekali, Pak. Iya. Dari sana itu kita lihat kota Terawulan, ibu kota Majapahit. Kelihatan. Bisa kelihatan dari sini, Pak ya. Iya. Dan tentunya di sini ada jejak-jejak magis dan sakal tentunya. Karena banyak sekali fragment batu bata, pecahan tembikar, keramik tiongkok. Nah, seperti ini teman-teman. Ini keramik-keramik tiongkok seperti ini. Pelangga ya, berwarna putih, bergaris-garis biru. Nah, ini sangat langka sekali dan ini sangat amazing kan ya. Artinya memang diduga ini adalah temuan permukaan yang tentunya kalau memang di dalam tanah ini banyak sekali sisa-sisa peradaban kuno. Karena memang Jawa ini sebenarnya memiliki alur timeline peradaban yang cukup panjang ya. Lebih dari peradaban prasejarah saja sekitar 2.500. Setelah itu disusul peradaban Hindu-Buddha sekitar 1.600 tahun lamanya itu Jawa ini memang merupakan pusat peradaban Hindu-Buddha. Setelah itu disusul peradaban Islam, masa Madhya ya. Kemudian masuknya bangsa kolonial Eropa. Itu juga Eropa juga melakukan riset bahwasannya ternyata yang paling sesuatu di Jawa itu adalah kesuburan tanahnya. Sehingga Belanda melakukan riset tentang kesuburan tanah ini yang pada masa kejayaannya terutama sekitar tahun 1860 itu ya. Itu kemudian Jawa itu menjadi pusat kopi terbaik dan terbesar di dunia. Menjadi pusat gula terbaik dan terbesar di dunia. Belum lagi rempah-rempah ya dan lain sebagainya itu. Ini sesuatu yang sangat banyak. Banyak-banyak tembikar ya Pak. Banyak sekali ini jejak-jejak batu-bata, fragment batu-bata dan tembikar. Dan ini ada batu yang sangat unik Pak. Ada kayak tinggalan logamnya Pak. Ini ya. Iya ini. Lah ternyata ada batu dakonnya ya. Nah ini jejak-jejak. Oh iya ada koin Pak itu ya. Ada koin. Koin baru tapi ya Pak ya. Nah koin baru lah. Disini ada batu yang sangat misterius. Ini menyerupai wajah manusia. Jadi disini itu ada semua garisan yang menyerupai bentuk dan ini menyerupai matanya ya. Sosok misterius. Apa maksudnya gitu yang dimaksud oleh leluhur kita kemungkinan. Iya seperti kepala manusia ya. Seperti kepala manusia atau arcah megalitik ya. Kemungkinan ini juga pada masa prasejarah. Dijadikan sebagai sebuah batu mendir ya. Yang juga memiliki unsur-unsur sakral, magis ya. Termasuk persajian dan pemujaan. Jangan injak jagungnya. Nah ini. Jadi ini sesuatu yang sangat sesuatu. Nah sangat cetar umbahan lah teman-teman. Mari Pak Garman kita lanjutkan. Itu Pak ada beberapa batu yang unik disana. Iya lah. Sama ada bukit-bukit. Kalau yang bukit ini masyarakat memberikan nama apa Pak yang sebelah timur ini Pak? Ini ya bukit itu saja. Bukit ya. Bukit saja ya. Bukan bukit berbunga Pak ya. Bukan. Kalau lagu kan bukit berbunga Pak ya. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya ini. Karena banyaknya bukit. Kalau dikasih nama satu persatu bingung ini. Iya. Nah ini ada jejak-jejak batu-batu misterius. Tepat kita berada di puncak sebuah bukit. Nah batu-batu disini kayak memiliki susunan tertentu. Kalau dilihat itu. Dan kayaknya ada semacam kayak umpak gitu ya. Kayak rasi bintang atau umpak atau rasi. Ya astronomi pada masa lalu ya. Termasuk disana ada batu yang menyerupai menhir Pak. Itu kok misterius Pak ya. Iya. Kayak apa namanya? Tugu Batu. Kayak Tugu Batu. Jadi memang teman-teman yang identik dengan Gunung Anjas Moro ini. Ini dimungkinkan nama Anjas Moro ini diambil dari Serat Jamarwulan. Ceritanya sangat luar biasa sekali. Ternyata bukan dari sini. Dari batu ini ternyata bisa menghadap ke jurang-jurang yang sangat indah sana ya. Jadi ada jurang-jurang. Ada sungai-sungai yang ada di bawahnya. Nah disini sangat-sangat diduga ini adalah peradaban megalitik. Seperti kayak di pahat Pak ini ya. Pahatan-pahatan Tata ini ya. Bentuknya sangat misterius. Kayak di pahat ini. Kemungkinan ini juga megalitik atau menhir ya. Karena disini juga ada dolmen atau meja batu ya. Atau kemudian ketiganya itu adalah sungsunan tiga menhir yang dikenal dengan triolit. Jadi triolit itu tiga batu menhir dalam satu lokasi. Itu namanya triolit. Nah karena disini kemungkinan juga ada jejak-jejak tertentu disitu. Jadi loh disitu juga batunya sangat banyak. Banyak sekali. Sangat misterius. Dan di bawah itu mengalir sungai itu sungai apa Pak? Sungai Galuh itu. Aduh sungai Galuh ternyata ya. Galuh. Sungai Galuh. Jadi sungai Galuh ini kemungkinan juga diambil dari sebuah epik atau cerita yang sangat familiar pada masa kerajaan Majapahit. Yaitu cerita Panji Asmoro Bangun yang menikah dengan Galuh Chandra Kirana. Jadi ini juga cerita yang sangat unik. Dimana kemudian cerita ini berlatar belakang ketika Jawa Timur terpecah menjadi empat kerajaan besar. Yang pertama adalah kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Lembu Ami Luhur. Kerajaan Panjalu atau Kadiri yang dipimpin oleh Lembu Amargadu. Kerajaan Murawan saat ini Madion yang dipimpin oleh Lembu Ami Jaya. Dan Pucangan yang dipimpin oleh Dewi Kili Suci. Nah ini kemudian diceritakan bahwasannya putrah makota dari kerajaan Jenggala yang bernama Panji Asmoro Bangun. Ini kemudian dijodohkan dengan putri Kadiri Galuh Chandra Kirana. Namun dari sahabat-sahabat atau keluarga dan saudara-saudara Galuh Chandra Kirana ini tidak suka. Karena memang ingin merebut Panji Asmoro Bangun ya. Kemudian dipitnah dan lain sebagainya. Sampai kemudian harus lari ke hutan dan lain sebagainya itu ya. Cerita yang sangat menarik. Kemudian pada akhirnya kedua pasangan ini. Yang setelah bertahun-tahun dipisahkan dengan berbagai macam intrik-intrik konspirasi licik dan fitnah. Akhirnya bertemu dan menikah juga antara Panji Asmoro Bangun dan Chandra Kirana. Nah ini luar biasa sekali salah satu cerita tentang Panji dan Sungai Galuh ya. Yang juga menarik adalah gunung-gunung di sini memang bernama Gunung Anjasmoro. Ya itu sesuatu yang juga familiar bahwasannya dalam cerita Damarwulan. Damarwulan itu abdi. Jadi seorang budak dari seorang pate. Biasanya itu mencarikan rumput untuk kuda-kudanya pate. Patenya bernama Logender. Nah ini memiliki putri Anjasmoro dan dua putra. Layang setor dan layang kumitir. Ini ternyata di kerajaan Majapahit yang dibipin oleh Ratu Kencanowungu. Lagi berperang dengan Minak Jingo penguasa Belambangan. Kemudian Ratu Kencanowungu membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil menumpas Minak Jingo Raja Belambangan. Itu akan dijadikan suaminya. Ternyata muncullah Damarwulan ya. Seorang budak itu ternyata berhasil menumpas Minak Jingo. Karena juga istri dari Minak Jingo ini tertarik dengan ketampanan Damarwulan. Yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Ini membocorkan rahasia ilmu suaminya kepada Damarwulan. Sehingga kemudian di akhir cerita Damarwulan berhasil menikahi Ratu Kencanowungu. Termasuk berhasil menikahi putri Anjasmoro, putri sang pate. Dan menikahi dua istri Minak Jingo pula yaitu Dewi Puyengan dan Dewi Wahita. Ini sesuatu yang tentunya sangat-sangat indah. Dalam sebuah cerita yang berlatar kerajaan Majapahit. Seorang budak menjadi pendanting dari Ratu Kencanowungu. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Darman atas waktu dan kesempatannya. Bisa diajak jalan-jalan. Itu ada kayak tumpukan batu yang aneh ini. Jadi ada batu besar diletakkan di atas batu-batu kecil. Ini kemungkinan ini juga semacam kabuyutan yang memiliki nilai magis dan sakral. Karena leluhur kita memang selain mempertimbangkan aspek-aspek teknis strategis. Dekat dengan sungai, dekat dengan tanah yang subur, pertanian. Dan di sini ada semacam kumpulan batu-batu aneh. Ini aneh. Batu ini penting apa enggak aneh ini? Aneh ini Pak. Nah, inilah. Kemungkinan ini adalah situs-situs kapitayan, situs-situs kabuyutan, yaitu situs agama asli Nusantara ya ini. Kemungkinan di bawah pohon. Ini Pak, pohon apa ini Pak? Kakao ini. Kakao. Coklat ini Pak, yang enak. Ini kalau dimakan langsung coklat ini Pak. Iya, bisa. Ini coklatnya siapa Pak? Ambil saja. Loh, boleh Pak? Boleh. Masak? Ini mungkin agak tua ya Pak. Punya kakak ini. Oh, punya kakak. Nah, jadi teman-teman, kita mau mempraktekan makan kakao. Loh, kok alat Pak? Aduh, teman-teman. Ini dimakannya di mana? Seperti ini ya? Iya. Loh, ini langsung bisa dimakan Pak? Bisa. Loh, bosok Pak. Busuk. Iya, ada setnya. Cari yang lain. Oh, cari yang lain. Ini biar tumbuh ya. Oh, bisa dimakan langsung Pak ini? Bisa. Oh, ini, ini, ini. Siapa? Cicil-kecil-kecil. Nah, ini, ini teman-teman. Kita bukan mengerusakkan emang ini. Anupanya ini. Nah, cepat kita makan ya. Wah, ini, ini. Hah? Busuk apa ini Pak? Enggak. Oh, iya, Pak. Oh, ini bijinya mau tumbuh. Mau tumbuh. Ini bagusnya. Iya, saya cepat makan ini. Manis. Manis kecup lah ya. Ada manis kecup. Jadi, teman-teman, selain kemudian kita eksplorasi tentang jejak-jejak budaya dan peradaban telur kita, juga kita ini buktikan bahwa tanah ini sangat subur, hanya butuh perhatian sedikit saja ya. Kemudian dari pemilik kebijaksanaan untuk kemudian memperhatikan toklat, durian, alpukat. Ya, banyak sekali di sini. Dan ini kalau dirawat sedikit saja dan diperhatikan tentunya, wah, ini bisa berkontainer-kontainer menghasilkan banyak sekali buah-buahan. Nah, ini batu apa, Pak? Ini kok panjang, Pak? Nah, ini juga sangat-sangat misterius, Pak, ya? Ini kayak apa? Batu kurit, Pak. Iya. Iya, iya. Semoga kemudian, teman-teman, bermanfaat, ya, teman-teman. Karena banyak sekali misteri yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton